assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar kali ini aku bakal ngajak teman-teman lagi untuk jalan-jalan meliput-liput nursery dan sekarang aku lagi ada di kalisa nursery mau tau disini ada apa aja tunggu dulu, tahan dulu sebelum mulai video aku minta teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe kita review nah teman-teman kali ini aku lagi ada di kalisa nursery langsung ketemu sama bang esa pemiliknya langsung ya nah nama kalisa itu dari mana dari anak ih belum ini dulu, assalamualaikum jelasin dong sama teman-teman kalisa nursery itu adanya dimana biar kalau teman-teman mau mampir boleh dong boleh, adanya di jalan masjid almojirin 1, kampung bulak utara cinangka, sawangan, kota depok nah ininya, nomor WA nya nomor WA nya 0857 7413 3087 nanti aku sematin di bawah ya teman-teman kalau disini suka nge-live facebook, instagram? iya, facebook aja facebook aja? iya coba sebutin biar teman-teman nanti follow facebooknya di kalisa putri heriansa oh bukan kalisa nursery enggak, kalisa putri heriansa kalisa putri heriansa kalau nge-live itu biasanya kapan? setiap jam inilah, abis maghrib jam tujuan setiap hari? iya, setiap hari iya, setiap hari iya, teman-teman kalau mau tahu update stok disini boleh tuh teman-teman follow di live facebooknya bang esa, tuh nanti selalu ada promo enggak? selalu ada pasti pokoknya setiap kita ng-live ini besok malam pasti langsung ada promo lagi wah keren aku sekarang mau nge-review id sama harga boleh? dari mana enaknya? dari spread aja ini aja yang depan ya yang stoknya banyak merah-merah merona pasti penggemarnya ibu-ibu ini banyak seneng yang merah-merah untuk di depan teras berapa? ini spread anjanya di harga 50-an 50 ribu? iya wow spread anjanya besar cuma 50 ribu aja tuh ini gede loh ya kalau disini kasih harga grosir enggak? iya, kalau ambil atur 10 aku kasih harga 45 ribu 45 ribu? iya hemat lagi 5 ribu tapi kan kalau dikali 10 hematnya jadi 50 ribu jadi banyak hematnya iya ini semua sama? sama ini spread anjanya sama harganya tuh spread anjanya harganya sama stoknya banyak boleh pilih teman-teman mau yang agak tinggi tapi rata-rata sama ya rata-rata sama ya karena ini udah lama kita tahan ya udah lokalan kalau lokalan berarti udah menyatu dengan iklim kita jadi enggak terlalu enggak rawan lah lonyot ya ini mau dikeluarin enggak? iya ini sebenarnya mau dikeluarin iya ini kan Rianita Surya oh Rianita Surya dan ini tuh bawa anak 2 teman-teman kelihatan enggak? oke, di harga berapa? 2.200.000 2.200.000 dia bawa anaknya 2 loh teman-teman kalau pohon bawa anak 2 diburu ya kalau janda anaknya mau enggak? berubah kayaknya ya kita muter ke sini muter nah ini ada apa? ini red anjah marun red anjah marun warnanya lebih lebih ke ati merah ati lebih gelap kayak black marun nah kan kalau ini red anjah super kalau ini red anjah marun lebih hitam warnanya kita samain ya ke teman-teman ini nah yang ini red anjah super dan yang ini red anjah marun bisa dilihat warnanya yang ini lebih pekat lebih hitam enggak hitam tau merah merah hitamnya di mana tuh iya lebih runcing berapa ini Banyasa? ini di harga 60-an 60? tuh ini juga lebih rimbun sih daunnya biasanya jual di harga 75-an oh sekarang jadi di promo? iya 60-an wow dari harga 75 ribu jadi 60 ribu aja nih buat apa tadi? ini red anjah marun red anjah marun jangan ke bawah-bawah saya lupa stoknya aman banyak aman kalau red anjah marun aman kalau blosiran partai besar sekecil boleh kesini tuh barangkali kalau teman-teman yang baru mau belajar jualan misalnya 10 tapi di random boleh? boleh gak apa-apa gak apa-apa harganya? ya harganya nanti kita kurangin lagi tetap dikurangin lagi wow jadi teman-teman gak usah ragu datang ke Kalisan Nursery dapat harga grosir buat yang mau belajar jualan nah ini apa? ini golden love golden love iya love-nya sama siapa? sama istrinya sama istrinya golden love di nota berapa? 1 juta 1 juta aja tuh ini dia memang motifnya bercak ini belum jadi semua karena waktu itu terlalu adem gak kena karena ini kan baru baru kita ambil harusnya memang gimana? warnanya kayak gini jadi hampir kayak 9 brunai tapi beda berarti ini kalau jadinya cantik gitu tungguin aja proses iya dong ini semua 1 ID nih? iya ini 1 ID 1 ID di apa tadi? retanja marun retanja marun ya Tuhan lupa oh mau kesini boleh kesini gak apa? nah disini ada apa? ini emerald ya? iya ini emeraldnya bagus nih temen-temen tuh bule warnanya kalau emerald tuh bule-bule gitu harganya berapa? 150 150 ribu? iya beneran? iya karena stoknya tinggal 2 kan gak ada lagi temen-temen emerald secantik ini sebagus ini dan sebulan ini harganya cuma 150 ribu aduh murah gak sampai 200 ribu dan biasanya temen-temen pasti dapetnya di harga di atas 200 ribu disini cuma 150 ribu kece apalagi ini? ini ada red exo sama? iya sama ini 3 ini 3 ini nah red exotic harganya berapa? 240 240 iya murah-murah ya temen-temen tuh red exotic harganya cuma 240 ribu tuh nah disini itu meja-meja display temen-temen jadi kalau temen-temen mau order partai besar nanti sama Bang Esa disediain ya mau berapa? yang penting deal deal dulu kalau gak deal kan kita menyediakan barang-barang ini dia ada SO SO-nya bagus daunnya banyak sudah daun 7 harganya berapa? 700 ribu 700 ribu ada SO daunnya 7 ya bener belum mau 8 ya daunnya 7 warnanya udah cantik harganya cuma 700 ribu ih murah ya semang kan kalau diajak ke tempat yang murah 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 banget katanya selalu aku bakal rekomendasiin temen-temen ke tempat-tempat nursery yang murah pastinya ini ada sweet dream sweet dream mimpi indah tapi kalau siang-siang gak usah tidur lah ya ya panas ini sweet dreamnya bagus cantik harganya berapa? 240 juga 240 sweet dream harganya cuma 240 kecengang gak tuh harganya murah banget gak sampai 300 ribu dong udah punya sweet dream kalau bawa 250 ya masih kembalian ceban lah iya kan masih ada kembalian ceban buat beli es katanya ya iya udah legacy white yang ses jumbo nya legacy white ses jumbo ini ya iya jatuhnya itu ses L oke harganya berapa? itu harganya di 320 320 legacy white harganya cuma 320 tuh disini bener-bener murah makanya temen-temen kalau misalnya mau ada tau promo-promo dari bang Esa pantengin terus di Facebooknya nanti karena kan selalu lab ya pasti tiap hari jadi update terus tuh harga-harga terbaru stok-stok terbaru iya bener nah ini itu ada red stardust red stardust iya tinggi merah bagus cantik harganya berapa? 90 ribu 90 ribu? iya red stardust harganya cuma 90 ribu tuh kan kalau bawa cepe masih kembalian lagi murah banget katanya tuh stoknya masih lumayan aman ini apanya kecil? itu wulang dari wulang dari? iya itu baby ya? iya karena kalau ini kita satu paket sama ini jualnya jualnya satu paket wulang dari baby sama coconut delight kok coconut delight coconut delightnya cantik ya dia lebih banyak kemerahnya ya iya biasanya lebih banyak coklatnya nih ini dipaketkan harganya berapa? 500 ribu yang bener? iya wow lagi-lagi saya tercengang dengan harga disini wulang dari baby ini baby ya masuknya apa? jadi baby baby mau kermaja kelihatan iya baby yang udah agak mau remaja ditambah coconut delight yang warnanya udah cantik merah harganya cuma 500 ribu aja teman-teman berdua berdua loh biasanya 500 ribu harganya sendiri ini berdua loh kurang baik gimana nih pak Esa disini nah keren ada apa lagi ini gak takut kecampur kan agak gamit kita bisa bedain memang serupa tapi tak salah lebih bagus ini sebenarnya lebih bagus coconut delight ya iya dulu harganya gila-gila iya sekarang gak gila enggak nah ini ini ada apa yang paling jumbo itu udah elektra boleh aku angkat boleh silahkan berat gak ya oh tidak apa ini namanya tadi elektra elektra di nota berapa kalau ini belum dijual belum yaudah dipamerin aja di ketemu kalau disini ada elektra gede jumbo bukan gede lagi ini mah udah jumbo bagus ternyata buat pajangan aja buat ngiler-ngilerin temen-temen aja karena berat hitam masih susah jadi kalau nanti kalau saya jual gak ada lagi tunggu anak-anak aja iya nunggu nunggu anak-anak aja nanti udah punya anak baru induknya sejual mending anak yang dijual induknya biarin aja beranak terus kita pindah kegeser ke sini yuk ini ada apa ini Sultan Brunei Sultan Brunei apa Pancawati ya ada yang bilang Pancawati kalau aku bilangnya Sultan Brunei karena awalnya emang kenal Sultan Brunei iya ini harganya berapa itu di harga 250 beneran bener enggak enggak bohong enggak aduh saya lagi-lagi tercengang disini harganya cuma 250 ribu di Sultan Brunei atau Pancawati warnanya udah cantik daunnya besar uh ini sih udah perfect ya si warnanya ya kemarin ini ada sekitaran 50 tapi udah habis udah habis ini tinggal sisanya tinggal segini kalau yang kecil-kecil ini yang kecil-kecil ini di harga 175 wow tapi bawa bonggol semua ya asli bonggol asli bonggol semua lihatin ke teman-teman yang ini harganya 250 ribu yang ini harganya 175 aduh mending tambah 75 deh dapet yang gini seriusan udah gak capek ngerawat ininya juga warnanya udah cantik ya udah gak banyak ini juga sudah Sultan Brunei tapi masih batik ini udah ada nakannya di bawah ada 5 wah boleh begini aja langsung berapa kalau yang ini ini 300 300 300 disini jumbo loh teman-teman biasanya lihat 300 gede gini ini dikasih jumbo sama Bang Esa ih alhamdulillah kan berkah berkah apa nih berkah di hari minggu eh tapi kita tayangnya belum tentu hari minggu nah ini itu ada mahaseti mahaseti mahasetinya berapa di 190 iya uh mahaseti murah banget bener-bener murah semurah-murahnya cuma 190 ribu aduh lagi-lagi kalau bawa uangnya 200 ribu kembalinya ceban tuh kayaknya the power of ceban nih ya bisa buat ngurang-ngurangin ongkir lah lumayan ya buat ongkirnya ceban katanya nah ini warnanya sudah lumayan bagus nih warnanya hampir ke Mahadewi ya ya kalau Mahadewi melenukan belum sih harganya sama aja sama aja semua jadi boleh teman-teman pilih kalau ini agak besar yang ini warnanya lebih cantik tergantung selera ya tuh kemana lagi ya kita ya ini ada Widuri ini Widuri ini Widuri jumbo aja ini sama ini itu Diana ini mirip ya ya kalau Diana Widuri Tiara kenapa sih mereka nah ini di Aglonema Widuri harganya berapa 3.25 3.25 wow tuh kan beneran dikasih yang murah-murah Widuri cuma harganya 3.25 iya oh takut salah lagi sebelahnya ada Diana ya iya Diananya berapa tapi Diananya lagi rusak daunnya bolong ah gak masalah sebenarnya ya di packnya soalnya daun bawah sih jadi masih bisa diambil ya kalau numbuh-numbuh daun yang baru di harga berapa itu 3.65 3.65 iya gak ada disini yang harganya mahal-mahal teman-teman semuanya dikasih murah bener-bener murah Diana di harga 300 3.65 3.65 iya keder kan keder kan gara-gara diulang kan maafkan ya nah ini itu belum kita jual nanti kenapa karena masih suka oh masih suka katanya tadi sukanya sama istri sekarang sukanya sama ini gimana sih nah kalau yang ini itu sama enggak oh berarti ini buat pamer-pameran teman-teman nih tuh ada apa namanya itu Grand Papuma Grand Papuma karena dulu belinya mahal oh gitu iya iya sampe numbuh anak kan kalau kita jual sekarang gak mungkin itu trik para-para penjual kalau lagi harganya pas belinya mahal bener-bener ditahan dulu ada gitu ya bener dijualnya anaknya aja biar gak jual rugi kalau yang ini itu ini mahaseti lokal gitu ini mahasetinya rumputnya banyak ya itu 5 rumput 5 iya dihitungin ya tiap hari kayaknya tiap numbuh gitu jangan-jangan apalagi ini banyak daunnya berapa kemarin kan ikut kontes di gintung pangkerang raya iya ini iya saya masukin wow jadi ini gak bakal dijual ya kalau ada emosi berapa 2,5 2,5 yuk deketin ke sini yuk biar teman-teman lihat nah kelihatan oke di 2,5 aja mahaseti yang pernah menjadi peserta kategori rumpun ya iya kategori rumpun di latber iya latbeng apa sih sangrang raya iya 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 ini ada pink katrina pink katrina pink katrinanya harga berapa di harga 50 sama sama gak sih ini sama ini sama aja tapi itu warnanya lebih ngeret kalau itu kan biasanya kadang orang jual bilangnya red katrina ada yang pink katrina oh saya sih taunya ini pink katrina ada beda ya ada red katrina dan pink katrina sebenarnya warganya cuma gara-gara merah lebih soft lebih merah tuh yang ini harganya sama sama di 50 50 ribu ping katrina harganya cuma 50 ribu teman-teman tapi ini daunnya keras loh iya udah ini daunnya keras karena biasanya ping katrina kan kayak empuk kayak kayak keras banget ya kalau stand panjang begini harus disangkah gak sih enggak itu karena dia terlalu adem kalau ini kan kulturannya stand pendek kalau ini kan panjang nih kalau ke daunnya ke lebaran kan ngeri gak sih kalau ke makin besar makin besar ya itu patah ya patah lah paling patah udah gak usah repot lagi paling patah itu mau dijual gak ningga penistri oh gak boleh sama demenannya sama saya alokasia tapi alokasia ini kan termasuk perawatannya agak susah ya susah itu udah ngerontokin daun berapa tiga saya sering banyak yang mati memang karena belum menemukan trik yang tepat gak ngerti ya bener kadang kebanyakan air dia mati ya kekurangan air dia mati nah ini dia si favoritnya ibu-ibu kalau disini menjadi bestseller gak sih kalau ini sama bestseller juga siapa namanya ini suksom si suksom jaipong kok gede ini ya suksom kompakta oh sama aja sama sih kan warahnya udah udah agak kompakta merah sama ini kan jauh bedanya ini juga suksom iya ini suksom juga suksom ke pelangi ya iya ini suksom pelangi tapi agak gede size-nya nah ini suksom kompakta atau suksom jaipong harganya berapa 200 ribu 200 ribu itu gede gini iya suksomnya gede warnanya udah merah banget bagus banget tuh warnanya marun lebih ke aduh ini sih warnanya tapi ini sebagian udah ini udah punya orang udah punya orang jadi setiap ini setiap ada barang yang bagus kita bikin story di facebook orang udah pada pesen pasti ya apalagi dengan harga yang murah loh ini termasuknya murah banget sih 200 ribu dapet suksom yang lumayan gede ini kan full merahnya merahnya udah warnanya kan biasanya hijau dulu gini ya tapi ini udah full merah nih semua temen-temen harganya semua sama sama ini 200 ribu 100 ribu kalau ini ke batik ya nah ini mah lebih ke batik tuh temen-temen suksom batik rumpun 2 iya berapa itu sama harga 200 ribu wow berarti suksomnya cuma harga 100 ribu satunya nih temen-temen kalau yang ini tuh dapet 2 tergantung temen-temen mau yang lebih suka yang agak panjang daunnya atau enggak yang bulet bedanya itu kan ya iya bedanya itu kalau salah perbaiki ya iya 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 aja lagi nah kalau yang suksom ini suksom pelangi berapa ini 95 95 iya kan biasanya suksom pelangi lebih mahal tau kenapa disini lebih murah suksom pelangi warnanya bagus cantik dia perpaduan kayak warna pink merah hijau dan gold harganya cuma 95 ribu murah ya murah banget bener-bener murah banget aduh apalagi ih ini keringetan aku keliatan gak sih enggak ya kalau panasnya bang kalau pakai upi pas banget ini ya pas banget siang datangnya biar cahayanya bagus biar temen-temen enak nontonnya nih sebelahnya ada apa ini ada ini pink majesty majesty pink majesty dia kan lebih ngeping ini sama sama semua sama semua pink majesty pink majesty harganya berapa di harga 70 ribu 70 ribu yang bener bener kayak di ralat lagi yang bener kalau dimahalin temen-temen demo pink majesty di harga 70 ribu aja daunnya bagus sudah hampir full ke pink sama red majesty bedanya apa dia daunnya agak merah kalau agak majesty ini kan agak red warnanya pink juga tapi iya tapi kan daunnya agak merah agak ada bulat debat lagi ya apa-apa itu kan ciri khas aku ya membuat keder disini arah owner nah ini apa ini ada red venus red venus dia mah lebih tinggi ya iya lebih gede pohonnya nah ini yang bagus nih kayaknya lebih besar lebih besar bagus harganya berapa 95 95 juga red venus harganya gak sampai cepek temen-temen lagi-lagi harganya cuma 95 ribu di id red venus buka biar bisa abis gitu itu gede lagi tuh udah bukan jengkal lagi ya perpanjangannya segini wow biar bisa temen-temen punya agronema kali ya nah saran aku kalau punya stand panjang dan daunnya besar lebih baik disanggah takutnya kebawa angin patah ini apa itu andini belum kita angin dulu gak jual iya kenapa karena ini dulu daunnya rimbun tapi warnanya lucu tau boleh dulu daunnya rimbun sekarang habis sekarang habis kenapa dilalabin bohong bercanda apalagi ini sama ini gak ini Lady Palentin masih kurang sehat kalau kurang sehat kalau kurang sehat gak kita jual baik biasanya baik jadi kalau barang-barang yang kurang sehat belum dijual dulu temen-temen soalnya nanti kasian ke temen-temen yang beli ngarepnya cantik yang datang taunya begitu ya nanti jadi rusak ada Harley Quinn mau dijual gak dulu deh soalnya soalnya mesinnya oh ini dapur iya dapurnya Bang Esa ternyata udah banyak yang kita keluarin anakannya soalnya tungguin aja tungguin Bang Esa potong atau enggak tungguin beranaknya dia tapi udah ada keluar-keluar daun 2 rumpun 2 maksudnya oke udah berarti udah diambil orang berarti ya iya anak-anakannya udah tapi sebagian masih aku simpen belum aku jual juga nah balik lagi kesini gak sih gak kesini ya di rak sebelahnya ini ada kocin tembaga iya itu rumpun iya rumpun rumpun 3 3 atau 4 kurang tahu itu 3 kalau gak salah 3 ya takutnya salah lagi nanti 4 taunya 3 komplen di rumpun 3 harganya berapa 125 wow aduh lupa kocin tembaga harganya cuman 125 dirumpun 3 temen-temen berarti satunya cuman 40 ribu lebih dikit doang ini temen-temen kalau misalnya emang belum kebeli SB ini aja gak apa-apa mirip lebih murah tuh tapi ya kalau SB disini murah kok udah SB disini murah soalnya gak sampai 300 300 ya cuma 200 berapa tadi 250 250 250 ribu gede nah ini dia wah ini mah udah beranak dia ya ya pingkat rina pingkat rinanya sudah beranak dan ini sudah mata tunasnya keluarnya banyak lagi aduh ini mah enak banget kalau dicacah harganya berapa itu harganya ini 100 ribu 100 ribu tingkat rina indukan bahwa anak satu harganya cuma 100 ribu murah murah banget aduh murah banget katanya gemes kalau yang harga murah ini ada apa nih striptease merah striptease merah rumputnya berapa aduh aku gak bisa ngitungin lagi tadi apa yang ini lupa ada berapa yang aku hitungin deh buat temen-temen ini 1,2,3,4,5,6 bener gak salah bener striptease harganya berapa 250 250 di rumput 6 murci-murci disini ya bener-bener nanti tanggal 29 mau ikut gak di Jakarta Barat insya Allah pancoran ya kalau ini kalau ada waktunya suka kan kalau istri libur itu gak bisa kemana minggu ada lah waktunya gak bisa dia kalau itu kan dia perawat jadi libur gak nentu iya gak selalu weekend ya yaudah gak usah bawa istri gitu banget ya lah kok nah kalau ikut rencananya mau bawa yang mana ada gue liat di tempat satu lagi tapi gak disini gak di share ya nanti dicontek sama temen-temen ya kategorinya apa dewasa itu udah rumpun segini sepinggah gue liat iya rumpun 6 tapi yang kemarin yang menang-menang yang begini tau iya makanya nah ini ada apa itu siamparagon siamparagonnya rumpun berapa dua jangan kalau gak salah mulu berarti bener siamparagon rumpun dua harganya berapa 150 150 ribu nah dia bedanya sama snow white itu apa sih beda kalau snow white itu daunnya agak ini hijaunya putihnya gak terlalu terang oh gitu iya putihnya tidak terlalu terang iya masih ada hija-hijanya kalau siamparagon kayak gini hijaunya warnanya agak sedikit berbeda kalau itu banyak putihnya kali ya kalau snow white itu kali ya kali habis mirip ya iya aku juga gak punya tau eh harga motifnya mirip bentuknya mirip cuman agak bercak-bercaknya aja aku mau sell satu lagi boleh ini udah lama juga waduh mau dikasih yang sell nih temen-temen nah ini tadi Bang G1 lupa ID-nya apa nah kalau temen-temen tahu ID-nya boleh dikomen dong tuh tapi gak dijual dulu katanya takut salah ID nanti jong kalau temen-temen tahu ID-nya boleh karena kan aglonema itu ID-nya banyak banget ya temen-temen memang mirip-mirip juga ini apa yang mau di-shellkan ini kojin bendera bendera? iya bendera apa? merah putih tanah benerai iya merah hijau lah merah hijau ini rumpunya banyak wah ini aku bikin indukan semua nih iya mata tunasnya udah gede udah banyak banget tuh batangnya udah tua banget berapa modi sellnya? waktu itu udah ditawar 7,5 aku gak kasih aku jual 700 ribu iya tau gitu mau dikasih ya mau di sell aja nih katanya temen-temen kojin bendera rumpunnya banyak gede jumbo mau aku taruh bawah apa mau diginiin kan saja nah lihat temen-temen bisa lihat tuh coraknya dia memang merah hijau hampir kayak suksom ya merah hijau merah hijau begini karena kan memang suksom aja kan jenis kojin ya iya karena daunnya aja beda tuh harganya cuma 700 ribu aja di rumpun banyak aduh ini kalau buat di caca-caca sih udah menang banyak iya udah rumpun banyak saking banyak yang males ngitung ya takut salah aduh nah ini dulu dong boleh nih ada kojin tembaga yang besar harganya berapa? ini di harga 200 200 ribu? iya perfect banget warnanya temen-temen tuh itu rumpunnya banyak aduh takut gitu nah rumpunnya banyak harganya cuma 200 ribu warnanya udah cantik mempesona menawan kayak Sultan Brunei iya mirip kan kalau yang low budget udah beli ini aja sangkanya Sultan Brunei ini gede cuman daunnya doang sih dia lebar ya agak panjang agak panjang kalau yang si Sultan Brunei itu tetap daun-daun mangkok yang pasti digemarin sama temen-temen iya ini dong ini ada moonlight harganya berapa dong? ini emang belinya mahal aku mau jual 13 ini 1.300.000 kalau emang gak laku niatnya aku mau potong karena panjang udah ada matatunasnya 2 kalau calon-calon petani itu mesti gitu kayaknya makanya ini ya potnya panjang iya si ininya udah panjang iya kebawah makanya aku pendem terus biar numbu akar kebawah kenapa gak dicangkok? kalau nyangkok kan agak lama iya sih emang menang dipotong ya aglonemang monlight udah mangkok harganya 1,3 tuh matatunasnya banyak cuman ini belum beranak ya? iya belum kalau koleksi ini itu enggak lama iya emang ya? iya kenapa gitu ya? si suksom aja beranaknya susah susah gak gampang-gampang susah padahal kan gak terlalu yang mahal-mahal banget suksom tapi itunya susah tapi gak harus diseser kok diseser? kita kesini nah ini punya orang? enggak ini yang yang mulai rontok rontok akhirnya saya pisahin mau di apakan? ini mau ditani aja nanti mau ditani aja ini bahan-bahan tani jadi teman-teman bang Esa disini juga naniin tuh ini nih salah satu jenis taniannya nih ini taniannya ya? ini cuma tanian romosan romosan ketanya teman-teman iya ada dagingnya lagi bobo enak banget ya dia ngadeng kita tanya kemana dia ngadeng dari situ di bawah enak sekali kamu tuh ini apa sih? itu super white super white ya? ini karena kepanasan kan ya? iya tuh jadi ini mau ditanikan dulu mau disehatkan dulu iya dia bener kebeneran istrinya perawat jadi dirawat salah ya? beda loh ini kan ini yang Harley Quinn yang tadi itu yang aku potongannya jadi dua? iya memang sengaja dua ya? emang dari sananya dia lahirnya dijual nggak? sayang ya masih rawan saya masih nanti masih rawan juga kalau dikirim kalau daun segini ya? iya resiko iya tapi kalau emang mau dibawa kalau datang ke sini mau ditanggung jawab jadi apa enggak terserah nggak apa-apa ya? nggak apa-apa yang penting mau resiko ditanggung pembeli iya nah ini jadi ini belum dikeluarin dulu nih belum masih tahap tanian taniannya taniannya lumayan banyak ini juga? iya ini kan nggak kurang biar nanti ditaniin aja ini kok ada ini? iya apa sih ada perde-perd-nya? parisa perde ini mulut-mulut Sunda begini ya kalau udah ketemu-ketemu yang agak-agak Inggris-inggris gitu agak repot mau dijual nggak? enggak deh kayaknya aku nggak tahu soalan sama begitu masa nggak pada banyak yang dijual ya? diumpetin lama-lama kagak boleh dijual tutup aja deh nggak boleh dijual karena saya ini iya itu brekele ini? iya berlemak berlemak berlemaknya berapa? itu di 100 ribuan 100 ribuan dia parigata ya? iya yang parigatanya bukan yang hijau berlemak parigata harganya cuma 100 ribu parisoperde-nya nggak mau katanya takut salah harga nggak apa-apa barangkali hasilnya murah nah ini yang tadi di diskon di diskon di sell harganya cuma 700 ribu nah ini apa? itu duduk aja tapi masih tahap kita mau tani lagi oh emang kalau naniin itu caranya gimana sih? iya kita ini aja ini kan udah besar ini naniin sendiri berarti dari awalnya dari kecil? iya awalnya kecil oh gitu nah kalau metan sendiri disini pakainya apa? fermentasi kita bikin sendiri apa aja tuh? ini sekamentah kokopit sama andam sama EM4 oh jadi dipermentasi iya selama? selama 2 minggu 2 minggu oh cepet ya? nggak sampai 1 bulan biasanya kalau ada yang ada yang 1 bulan tergantung sih tergantung kebutuhan kebutuhannya mau yang 2 minggu atau 1 bulan pasti harus dipermentasi dulu ya? iya biar biar nggak panas oke karena kan ada sebagian yang panas ya? iya kalau baru itu kan panas kalau media baru jadi teman-teman kalau yang masih baru belajar untuk menanam aglonema jangan beli baru langsung digituin ya? iya kalau disini pengirimannya kemana aja? Kalimantan Barat Papua Barat Manado Indonesia dong? iya pernah ke Timur Leste seluruh Indonesia bahkan ke negara sebelah sekarang kan udah jadi negara sebelah ya? iya dulu Timur-Timur wow berarti keren ya berarti bisa dikirim Pia apa? JNE aja kita jNE aja karena udah kerjasama sama JNE wow lagi-lagi sama jNE banyak ya main tanaman berkolaborasinya sama JNE tapi nggak apa-apa sama yang lain juga nggak apa-apa itu kan tergantung kepercayaan karena kita kan udah dikerjasamain sama JNE suka pakai karantina nggak kalau yang jauh-jauh gitu? nggak pokoknya karena kerjasama sama dia dibebasin karantina keren jadi diingatur semua karantinanya jadi pasti kalau ngirim ke luar pulau masih aman aman semua jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau yang jauh mau order boleh nggak usah takut karena bisa dikirim pakai JNE aman nggak usah pakai biaya karantina gitu ya kalau yang deket-deket mau pakai gojek boleh? boleh sering kalau ke Bekasi kalau mesen itu 50 pohon pakai gojek mobil grab car grab car biar lebih murah lebih cepat lebih cepat lebih cepat nggak sih nggak lebih murah ya tapi enak juga packingnya nggak ribet ya nggak jadi satu dus itu isinya 15 pohon jadi bisa banyak nah kalau ngomong-ngomong kalau dikirim itu aku suka pakai pot nggak? iya aku kirim pakai pot pakai pot? iya pakai dus rokok jadinya dus rokok sama tisu dus rokok di lapis 2 oke aku tahu dus rokoknya yang gede itu loh teman-teman bukan dus rokoknya aku nya bingung yang ini kan iya yang kotakan itu yang gede yang dusani ya nah jadinya pakai dus rokok biar kandel kali ya iya jadi aman safety terus pakai nah teman-teman alhamdulillah nih tadi kita udah nge-review review di Kalisan Nursery harganya rungkat bener-bener buat jual lagi masuk banget semoga bermanfaat buat teman-teman nah sekali lagi umumkan kepada teman-teman Kalisan Nursery itu ada di mana? lokasi kita di Kampung Bulak Utara Cina Angka Sawangan Kota Depok Jawa Barat nomor teleponnya? 0857 7413 3087 itu nomor pribadi aku ya? oh gitu wah enak nih wah jangan salah gunakan tapi nanti ada nomor yang biasa admin admin beda lagi nanti di dep saja boleh nanti yang tadi yang diomongin itu nomor langsungnya Bang Esa sama Facebooknya iya Facebooknya di Kalisaputri Heriansa itu setiap malam kita live jam 7 jam 7 malam pantengin teman-teman biar selalu tahu update-update harga terkini di Kalisan Nursery kalau ininya marketplace-nya main nggak? enggak kita enggak main marketplace enggak ya mendingan nggak usah ya nggak usah kita di fokus di Facebook aja karena admin-nya lumayan besar sih iya sama di Shopee juga lumayan iya itu marketplace kan iya enggak lah kita enggak itu jadi teman-teman yang mau kesini sebenarnya map-nya juga ada ya Kalisan Nursery nanti di Google Maps langsung kesini kalau nyasar-nyasar dikit tinggal telepon ke Bang Esa nanti dipandu ya iya nanti dipandu teman-teman terima kasih yang sudah nonton Lina pamit Assalamualaikum Siva Bye-bye Sub indo by broth3rmax